Cinta bukannya sudah tidak ada lagi, kita justru saling mencinta. Kita sudah seperti bersaudara, sehidup semati. Aku sungguh tidak tahu. Apakah aku hanya melihat langit dan menebak-nebak? Apakah hujan atau terang benderang? Terima kasih. Aku... Tak tahu kemana harus pulang. Aku juga tak tahu kebagian mana harus pergi selama ini. Betapa panjang... Perjalanan yang sudah aku lakukan? Betapa jauh? Sungguh tak terbayangkan? Dari mana aku datang? Dari belahan bumi mana? Atau malah aku tidak dari mana-mana? Perjalanan ini sangat menakjubkan. Mendadak aku sudah disini. Aku punya nama, punya istri, punya empat anak, lelaki, punya rumah dan punya segalanya. Sesungguhnya? Sesungguhnya? Siapa aku? Kemana aku? Pulang? Dan bagaimana dengan waktu? Oh... Waktu bagiku sangat sakral. Tidak bisa dianggap main-main. Hari ini bagimu akan berbeda dengan besok atau lusa. Atau bulan depan. Tahun depan. Atau 10 tahun lagi. Ketika usiamu 40 tahun, 15 tahun lagi akan banyak tubuh rambut putih di kepala. Gigimu mungkin akan ompong satu demi satu. Lalu pada suatu saat ketika usiamu 70 atau 80. Bisa jadi gigimu ompong semua. Kamu akan menggunakan gigi palsu untuk mengunyah makanan. Itulah kenyataan hidup. Mungkin... Kalau kamu mati... Tidak ada lagi teman-temanmu. Mengapa? Karena semuanya sudah pada wafat. Bisa jadi masih ada satu atau dua yang datang. Mungkin mereka tahu namanya. Dan dimana tinggal. Bukan tidak mungkin mereka tidak tahu siapa dirinya. Itu sangat tidak penting. Jelasnya mereka datang ke tempat kamu dimakamkan. Biarpun kamu tidak tahu. Karena mati. Itulah... Yang paling penting. Hari ini... Aku... melihat... Taman. Pohonan tumbuh. Daun-daun. Itu bisa diibaratkan sebagai usiamu. Tumbuh daun kecil lalu mekar. Dewasa. Kemudian menguning. Dan copot jatuh ke tanah. Dan pada suatu masa akan menjadi tanah kembali. Pohon-pohon kecil. Kemudian menjadi pohon besar. Berumur. Akankah... Dia mati? Pada suatu saat? Ya. Pasti mati. Kita sungguh tidak tahu. Saat kini kamu lihat... Pohonan itu tumbuh. Mengembang dan berbuah. Kamu menikmati buahnya yang manis. Atau asam. Tapi enak. Hanya... Sesaat. Sejenak. Dia akan mati. Sebentar lagi. Nanti. Nanti. Kelak. Bisakah... Kita... Menghindari kematian? Itulah... Kenyataan hidup. Aku... Melihat kamu muda. Dulu. Kamu cantik. Aku sangat mencintaimu. Lalu aku menikahimu. Kini kamu tua. Juga aku. Cinta bukannya sudah tidak ada lagi. Kita justru saling mencinta. Kita sudah seperti... Persaudara. Sehidup semati. Mungkin... Aku dulu... Yang mati. Atau... Atau... Kamu yang... Mati lebih dulu. Aku sungguh tidak tahu. Tuhanlah yang sungguh berkuasa. Semua ada pada nasib dan takdirnya. Kita hanya ada dan menunggu saat itu tiba. Kapan mati. Yang harus kita lakukan adalah... Berterima kasih. Karena sudah diberi kehidupan. Kita sudah diberi kesejatian hidup. Itulah... Lagi-lagi... Kenyataan yang hidup. Dan... Aku... Duduk... Di sini. Sekarang ini. Melihat... Taman. Taman. Aku... Melihat... Semut. Yang kecil atau besar. Terutama... Semut-semut hitam. Di taman ini sama sekali tidak ada semut merah. Tidak ada sama sekali. Mereka... Menggali lubang di tanah. Aku kasih mereka makan. Mereka menggigitnya. Dan membawa makanan itu ke dalam lubang di bawah tanah. Mereka memberi makan... Kepada keluarganya. Atau kelompoknya. Kadang... Aku beri mereka makan. Keripik. Keripik singkong atau... Keripik kentang yang sudah kering. Mereka menggigit makanan itu dan membawanya ke dalam lubang di bawah tanah. Mereka tidak memakan apapun yang diperoleh di atasnya. Mereka memberi makan kepada keluarganya atau kelompoknya. Oh... Kehidupan yang unik. Dan sangat tertata. Tak. Lepas... Mereka... Mereka... Aku melihat capung, tidak banyak, mungkin satu atau dua, warnanya coklat, merah. Terbang, lincah, kadang berhenti di daun-daun pohon. Kalau didekati pasti lari dan akan mencelok ke daun lain. Aku pernah bikin tiga episode sinetron. Dan aku melihat banyak sekali capung di sebuah desa. Bobos namanya di Cirebon. Aku datang pada saat yang tepat. Tapi ketika kami syuting beberapa bulan kemudian... Capung-capung itu sudah tidak ada. Kosong saja. Aku ternyata salah memilih waktu. Aku melihat kupu. Berbagai kupu. Yang sayapnya kuning, merah, berbunga-bunga. Banyak sekali. Yang warna putih. Ada satu yang warnanya hitam. Sangat bagus. Kupu-kupu yang luar biasa. Mereka terbang. Dan pada masanya nanti akan berubah menjadi ulat. Dan dari ulat menjadi kepompong. Lalu menjadi kupu-kupu lagi. Butuh waktu beberapa lama. Sehingga akan seperti itu. Aku juga melihat kumbang. Yang besar dan yang kecil. Terbang. Berputar-putar. Mungkin mencari madu atau... Sekedar mengambil sedikit bedaunan pohon... Untuk dibikin menjadi sarangnya. Aku tidak tahu di mana mereka bikin sarang. Apa mungkin di pohon. Sebelah sana yang pohonnya jauh lebih besar. Di seberang jalan sana. Aku tidak pergi ke sana. Dan melihat sarang mereka itu. Aku. Melihat kehidupan di taman ini. Di dekatku. Aku melihat perubahan gerak. Kehidupan. Yang tanpa dinyana. Telah menjadi perhatianku sehari-hari. Oh. 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 Kehidupan itu ada di sini. Di dekatku. Di tamanku sendiri. Kalau... Aku... Duduk... Di bangku ini. Aku telah dikasih lihat... Anugerah... Pergerakan... Yang hidup. Pergerakan untuk diriku sendiri. Pergerakan yang mungkin... Bisa diibaratkan sebagai... Perubahan di luar sana. Langit... Langit... Selalu... Mendung. Selalu... Kadang hujan. Ya hujan. Ya hujan. Sebentar. Lalu serang lagi. Kemudian hujan lagi. Itu yang terjadi. Kadang... Hujan malah seharian. Pada bulan Desember mungkin sudah masanya hujan setiap hari. Matahari sering. Tidak ada. Aku selalu ingin berjemur setiap hari. Tapi kalau matahari tidak ada. Aku tetap duduk di bawah matahari. Biarpun cahaya di langit hanya bayangan matahari yang tidak cukup untuk berjemur. Aku duduk. Setekali menggerakkan tangan di dadaku. Terutama agar jantungku tetap terjaga dan tetap sehat. Olahraga menepuk dadaku dengan jari-jari tangan berkali-kali. Agar imunitasku, konon, bisa terjaga. Itu, kata dokter. Apa yang sesungguhnya aku perhatikan selama ini? Aku sungguh tidak tahu. Apakah aku hanya melihat langit dan menebak-nebak? Apakah hujan atau terang-benderang? Aku tidak tahu. Apa yang kuperhatikan selama ini? Allah, aku hanya melihat matahari dan kemudian menebak-nebak apakah ada hujan atau terang-benderang. Aku sungguh tidak tahu. Apa aku hanya mempertahatikan pepohonan? Melihat dedaunan yang suhur. Lalu melihat mereka menjadi kuning. Satu persatu jatuh ke tanah. Melihat kumbang dan kupu-kupu. Aku tidak melihat ulat di dedaunan. Mungkin bersembunyi. Tapi aku tahu. Kupu-kupu itu akan menjadi ulat. Kelak. Tapi setiap aku duduk. Aku selalu memperhatikan apa yang ada di sekitarku. Apakah ini yang disebut pengamatan terhadap hidup? Seperti di dalam pelajaran teater. Ada banyak pelajaran teater. Salah satunya memperhatikan hidup. Memperhatikan daun-daun di pohon yang selalu bagus. Indah. Pandangilah mereka. Sangat bagus. Tahun ini aku tidak menyutradarai. Biasanya setiap tahun aku menyutradarai dua naskah panjang berdurasi empat jam pertunjukan. Atau malah lebih panjang. Sudah sekian lama aku bekerja. Tidak ada istirahat. Aku banyak meriset berbagai hal bagi setiap pertunjukan. Aku menulis naskah kemudian menyutradarai. Tidak. Tahun ini aku tidak memendaskan produksi panggung. Aku hanya menulis naskah kemudian menyutradarai. Dan sekarang apa yang sedang aku tulis? Drama. Aku menulis naskah panjang durasi dua setengah jam pertunjukan. Atau menulis lakon-lakon yang sangat pendek. Berdurasi sekitar 30 menit. Dan aku juga menulis beberapa monolog. Aku menulis semua yang kualami selama ini. Aku gunakan waktuku hanya untuk menulis. Peristiwa yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Baru tahun ini aku menulis. Tidak mungkin. Aku melakukan hal seperti itu sebelumnya. Hanya menulis drama. Biasanya aku tidak punya waktu menulis lakon. Karena kerjaku mungkin dianggap terlalu keras. Ini momen yang sangat penting bagiku. Aku Duduk Di panggung panjang Ukuran 1 x 3 meter Duduk di sini Memperhatikan sekeliling Hanya diam saja Tidak ada kata-kata Sunyi Tidak ada orang jauh lebih baik Kadang Ada kelelawar datang Tapi itu jarang sekali Kadang dua kelelawar atau hanya satu Terbang Di antara pepohonan Masuk ke kawasan kami berlatih teater Kemudian setelah bosan Terbang ke langit Hilang Kucingku moca Betina yang sudah dikebiri Sehingga tidak bisa punya anak Sering Menganggap Hal itu Untuk menanggap kelelawar Dia akan bertindak Dia akan bertindak Seperti hendak melompat Tetapi tidak mampu mengejar Kadang Dia duduk Di atas kepala petung guilin Benar-benar di atasnya Kelelawar itu mendekat Kelelawar itu mendekat Bisa menanggap kelelawar Bisa menanggap kelelawar Makanya Dia sering duduk Di atas kepala patung itu Meletak pelangit Diam-diam menunggu Kapan kelelawar datang Aku duduk Memandang taman Tidak hanya pada setiap sore Kadang pagi hari pun aku Duduk Di sini pula Aku duduk pada Siang hari Ketika matahari Terik atau hujan Ini bukan kebiasaan Para amtenar Belanda Di zaman penjajahan Yang sering duduk Setiap sore Minum teh Sambil memangsa kue-kue Kue-kue kering Atau gorengan Atau Kalau tidak ada kue Mungkin bisa goreng Ini juga salah satu Kebiasaan istriku Ratna Minum teh Sambil memakan Pisang goreng Dicampur sambal Kebiasaan yang dia ikuti Karena ibunya selalu berbuat seperti itu Dulu Itu Cara menikmati sore orang menado Istriku Masih keturunan menado Ayahnya orang Banyuwangi Selalu 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 Melihat Taman Aku melihat Kehidupan yang ada Di dekatku Di bagian samping rumahku Ada sebidang tanah Ada sebidang tanah Ukurannya 9x9 meter Dibagi Dibagi menjadi 6 bagian Halaman utamanya sekitar 7x7 meter Aku taruh Bebatuan Kali Di taman itu Aku ambil dari sebuah sungai di kawasan Bogor Aku taruh disini Sangat tidak beraturan Aku taruh Aku taruh saja batu-batu itu Dan disusun Sedemikian rupa Batu-batu besar aku taruh Di bagian pinggir Bisa untuk duduk-duduk Di tengahnya Disusun Batu-batu Kecil Berupa lingkaran Di bagian paling tengah Aku taruh Batu-batu Bulat Gepeng Ukuran 40 cm Orang Mungkin Akan mengira Itu merupakan Batu-batu Yang sakral Padahal Disusun saja demikian Tidak ada sifat yang Sama sekali sakral Bisa saja Orang akan mengira Di bagian tengah itu Tempat memuja semedi Atau bertapa Tidaklah seperti itu Di Ujung Taman utama Ditumbuhi belibing bulu Yang selalu berbuah Kalau berbuah Hampir seluruh batang Bertaburan belimbing bulu Yang kadang sangat asam Lalu ada mangga Yang kalau besar nanti Buahnya akan sangat manis Ada lagi Mangga Alpuket Belum besar Tapi pastilah Kelak buahnya akan sangat manis Ada juga Melati Belanda Yang kalau berbunga Wanginya luar biasa Orang yang menciumnya Seakan melihat setan Atau jin Di dekatnya Menyapa Oh Memang bunganya Wangi Sekali Semua bunga Dihatur Di halaman utama Dan di halaman utama itu ada Kemboja berbunga kuning Kalau di Bali Kemboja kuning Biasanya Dipasang Di telinga Jika mereka akan Bermuja semedi Ada juga rambutan Mungkin kalau berbuah Akan manis juga Pohon itu Belum berbuah Pohon Durian Yang masih kecil Aku berharap Pada suatu hari Entah kapan Semua pohon Ada Akan berbuah Ada juga Beberapa tanaman kecil Ditaruh Di dalam pot Pot kecil Berbagai Bunga Ditaruh Di pinggir Taman itu Di bagian lain Di sepinggir taman Ada sebidang tanah Berukuran Dua Kali tujuh meter Itu bagian yang Kupikin ketika rumah Baru dibangun Beberapa tahun yang lalu Di sepidang tanah itu Di sepidang tanah itu Sekali Jenis keladi ditanam di sini Di pot Pot Pembantuku Hamim Yang mengurusinya Sehingga mereka Tumbuh Sangat subur Dan Ada Sebatang pohon kelor Pengusir setan Dan jin Mungkin Sekali waktu Aku butuh Tapi tidak Apakah Di rumahku Ada setan Atau jin Bisa Bisa Seperti itu Bisa juga Tidak ada Tapi beberapa orang Yang konon Ahli Tentang setan Pernah datang Di rumahku Dan mereka bilang Banyak sekali Setan Di rumahku Mungkin Juga Jin Apa Yang sesungguhnya Sedang aku tatap Sekarang ini Oh Di ujung pinggir Bebatuan Tanahnya jauh lebih tinggi Sekitar setengah meter Ukurannya Enam Kali tiga meter Batu cadas Menjadi lantainya Ada dua Patung Guilin Di kiri Dan Di kanan Menjadi penjaga Ada bangku panjang Untuk duduk Ukuran setengah meter Kali tiga meter Oh Banyak Tanaman kecil Ditaruh Di dalam pot Besar Kecilnya Disesuaikan Ukuran tumbuhannya Ada Kemboja Berbunga merah Juga rambutan kecil Beberapa Alpukat Sirih Cabai kecil Dan beberapa Tanaman lain Antaranya Berbagai jenis Keladi Yang aku Sama sekali Tidak tahu Nama latinya Hampir Semua tanaman Pada saatnya Pada saatnya Akan berbunga Dan kapan Akan berbunga Aku Tidak tahu Di belakang Panggu duduk Tanah kami Berbatasan Dengan tetangga Sebelah Aku dirikan Tembok Setinggi Lima meter Ketika rumah itu Baru jadi Temboknya Hanya Tiga meter Dan ternyata Maling masuk Tidak ada Yang dicuri Karena kami Belum Memasukkan Barang-barang Perabotan Lalu Akhirnya Aku bikin Tembok Yang lebih tinggi Tembok Yang tinggi Itu Aku tanami Tanaman Yang Sangat Sangat Subur Dan Karena Tanaman itu Datang Dari temanku Yang bernama Boy Animator Yang tinggal Di Bogor Aku sebut Itu tanaman Boy Bogor Mungkin Nama Latinya Ficus Humila Itu Pohonan Dolar Rambat Tapi Daunnya Jauh Lebih Lebar Tanaman Itu Tumbuh Daunnya Yang subur Menutup Seluruh Tembok Setinggi 5x7 Meter Disamping Kalian Aku taruh Tempat duduk Setinggi 30 Sentimeter Dan Di bagian Kiri Di batrasi Pagar keramik Setinggi 1 Meter Ada Washtafel Kerang Dan selang Panjang Untuk Menyiram Seluruh Tumbuhan Di taman Itu Ini Taman Bagiku Sangat Penting Aku Banyak Merenung Disini Dan Memandang Langit Kalau ada Bulan Kalau Terang Bulan Langit Adalah Keindahan Yang Tiada Tara Beberapa Drama Aku Renungkan Disini Setelah Perendungan Selesai Aku Menulisnya Aku Tidak Menulis Disini Aku Menulis Di Ruang Tempat Kukerja Ruang Itu Ada Di Dalam Perusahaan Dulu Aku Menggunakan Mesin Tik Biasa Lalu Mesin Ketik Elektrik Kini Aku Menggunakan Komputer Kadang Menulis Juga Di Laptop Sekali Lagi Ini Pertanyaanku Sebetulnya Kapan Bisa Pergi Pulang Aku Aku Tak Tahu Kapan Akan pulang Aku Sungguh Tidak Tahu Tuhan Penguasa Lalu Tapi Tapi Jika Aku Pergi Nanti Maksudku Kalau Wafat Dimanapun Aku Akan Berada Semoga Bisa Mengisi Waktuku Dengan Menulis Artinya Kalau Aku pulang Kelak Ke sebuah Tempat Mungkin Di Langit Atau Dimanapun Masih Diperbolehkan Untuk Menulis Tapi Kalau Aku Disiksa Di Sebuah Tempat Mungkin Tempat Itu Penuh Api Yang Menyalahnya Karena Kesalahanku Di dunia Sangat Banyak Dosaku Banyak Sekali Tidak Mungkin Bisa Menulis Hanya Siksaan Itu Yang Setiap Hari Aku Alami Siksaan Yang Pasti Sangat Menyakitkan Aku Menyerahkan Semuanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan Kalau Aku Tidak Disiksa Ditempatkan Di sebuah Tempat Yang Luar biasa Bagus Nyaman Adem Tencerem Penuh Kebahagiaan Tentu Aku Punya Waktu Untuk Menulis Itulah Tempo Yang Paling Tepat Untuk Menulis Karena Ada Waktu Hanya Menulis Akan Diterbitkan Atau Tidak Untuk Apa Dipikirkan Yang Penting Menulis Menulis Kertas Kosong Dengan Kalimat Kata Kata Ya Loh Mungkin Juga Kritikan Yang Pedas Barangkali Dulu Aku Menulis Dan Biasanya Mengkritik Yang Tidak Terlalu Klop Dengan Kejujuran Dan Cinta Atau Mengkritik Keserakahan Pada Perkara Politik Dan Masalah Hak Azasi Manusia Aku Sangat Bingung Kalau Seluruh Waktuku Tidak Bisa Aku Isi Dengan Menulis Hanya Itu Pekerjaan Yang Aku Bisa Menulis 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.